Terima kasih ada masih bersama kami di Net 12 Little India berjuluk Kampung Madras telah lama menjadi bagian tak terpisahkan dari kota Medan Sumatera Utara. Ya sambil kondangan, jalan-jalan dan pastinya makan-makan, Iyana Monanya berbagi kisah yang tersembunyi di baliknya. Namaste, selapaan dalam bahasa India ini artinya salam. Acah, acah, kenapa coba Iyana ngomongnya pakai bahasa India He? Soalnya Iyana lagi kondangan, tepatnya datang ke acara lamaran teman Iyana yang memang berasal dari etnis India. Warga negeri Bollywood mengelar pesta lamaran sama meriahnya dengan resepsi pernikahan. Uniknya, mempelai pria justru tak datang melamar, hanya keluarga besarnya yang mewakili. Sambil tentunya membawa serta aneh karupa bawaan dan seserahan. Mulai dari beragam kebutuhan sehari-hari calon istri, dari ujung rambut sampai ujung kaki, sampai bermacam kue dan buah-buahan. Asik. Eh, tapi kan bukan buat Iyana ya. Karena Iyana di sini sudah dianggap keluarga sendiri, Iyana dapat torehan bindi di dahi. Tak segedat aksesori, bagi masyarakat India, bindi bermakna spiritual. Maknanya sebagai cakra ke-enam. Pakai bindi, Iyana jadi tambah ganteng ya. Makin mirip seharukan kan? Saat ini saya tidak sedang berada di Bombay ataupun Delhi. Mereka masih di Indonesia, tepatnya di Sumatera Utara. Tempatnya lagi di Kota Medan. Lalu, kenapa ya bisa ada sensasi India di kota ini? Iyana mau nanya. Ya, tepatnya di Kampung Madras. Area seluas 10 hektare di antara Kecamatan Medan Kolonia dan Medan Petisah. Kawasan ini sejak lama populer dengan sebutan Lidl India. Alasannya, tak lain karena penghuninya warga keturunan India. Dari hasil Iyana nanya-nanya, ternyata nenek moyang etnis tamil datang ke Madras pada abad 18. Koloni Belanda membawa mereka untuk jadi pekerja perkembunan di Indonesia. Nah, menurut informasi yang Anda dapat, salah satu saksi bisu dari hijrahnya kaum etnis tamil ke Medan ini adalah Kewil Semaryaman ini yang dibangun sejak tahun 1884. Kewil ini juga merupakan kuil tertua yang ada di Kota Medan. Di kuil inilah orang-orang tamil India Matras sejak dulu beribadah. Satu hal yang langsung menarik perhatian Iyana, unik arsitekturnya. Desain gerbang misalnya, berhiaskop uram atau menara bertingkat. Pernamen khas kuil-kuil Hindu di kawasan India Selatan. Bagaimana yang bisa tahu? Soalnya Iyana nanya sama Pak Chandra, salah satu pandita di kuil ini. Sudah sejak lahir dia tinggal di Kampung Madras. Proses akulturasi dengan warga sekitar sini seperti apa, Pak? Kalau kami, khususnya di Kampung Madras ini cukup berat gitu. Tidak ada masalah. Kadang-kadang kalau kita melaksanakan satu pacar besar di kuil ini, saudara-saudara kita yang bukan Hindu pun datang membantu. Banyak dari Islam, dari Kristen, dari Kupi, dari Kumpucu, dari Katolik. Itu saling keren membantu gitu. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah ya, Pak? Tidak ada masalah. Kedua, kita dengan pemerintah itu tidak ada masalah. Telah teralkulturasi, namun tradisi khas Kampung Halaman tetap kental terjaga. Pada beragam seni kehidupan di berbagai sudut pemokiman. Untuk dapatan komunitas penunjangnya, tak perlu repot mendatangkan jauh dari negeri Hindustan. Di sini banyak toko yang sediakan, mulai kebutuhan pangan, sandang, juga aneka pernik lainnya. Toko satu ini, misalnya. Kak Sturi mendatangkan barang-barang dagangannya langsung dari negeri asalnya. Kak, aku boleh coba bajunya ya, Kak? Oh, boleh-boleh. Silahkan pilih aja. Wah, Kak, kalau yang ini namanya apa nih, Kak? Nah, kalau ini perlengkapan pakaian buat pengantin pria. Ini khas untuk India Selatan. Ini kalau atasan bajunya ini, kita sebutnya japa. Japa. Kalau bawahannya ini, kita bilangnya westy. Westy? Dia sudah termasuk dengan selentangnya ini. Jadi kostum semua sudah siap buat nikah ya, Kak ya? Iya. Nanti saya tinggal cari calonnya aja nih. Berhubung calonnya nggak ada, skip dulu belinya. Makasih, Kak, ya. Oke. Aroma dan cita rasa India juga semerebak di seantero kampung. Dari kedai milik Pak Raju, salah satunya. Halo, Pak Raju. Halo. Pak Raju, saya mau nyoba makanan khas India nih, Pak. Di sini ada apa aja, Pak? Mertabak India. Apa lagi, Pak? Roti cane. Iya, apa lagi? Nasi biryani. Nasi biryani ada. Oke, kalau gitu saya pengen pesen nih, Pak ya. Roti cane, martabak India, sama nasi biryani. Sama kari ayam, Pak sekalian, Pak. Kari ayam, oke. Tapi sekalian ikut masak juga ya, Pak ya? Iya, iya. Boleh ya, Pak ya? Boleh, boleh. Martabak berasal dari kata murtabak artinya terlipat. Martabak Raju beradonan dasar sama dengan martabak yang banyak terjajah di tanah air, telur, dan tepung terigu. Nah, yang khas, isiannya tersaji persis dengan di dapur aslinya sana, terdiri dari kentang, misan bombay, dan daun bawang cincang. Pak, kalau makanan India sama makanan Indonesia itu bedanya apa sih, Pak sebenarnya, Pak? Nah, bedanya kan Indonesia makanan tradisional, tapi kalau nasional, tapi kalau India kan tradisionalnya rempahnya kan banyak. Nah, jadi banyak rempah ya, Pak ya? Nah, rempahnya banyak, bumbunya banyak. Jadi orang paling suka makanan kalau kari apa semua, makanan India orang paling suka. Roti, perata. Kalau yang ini, Cane, roti berbahan tepung berbumbu rempah. Nama Cane berasal dari Chennai, sebuah kota di selatan India. Roti Cane hangat, rehat, dan lezat bersama kari ayam berbumbu rempah pekat. Nah, sekarang roti Cane, martabak India, sama nasi berianinya sudah siap didangkan. Sekarang, masih ada yang mau nanya, tapi nggak tahu gimana nanyanya. Serain aja sama Yana, karena Yana selalu mau nanya. Sekarang, Yana mau makan dulu.